Gini aja, gimana kalau kita adung angkat sepeda? Berani nggak? Yakinlah, ngapain aku nggak yakin? Kalau kamu berani, ayo angkat sepedanya di depan bapak. Ayo angkat! Oh, bapak. Ayo angkat! Loh, Pin, lumayan bisa tuh, Pin. Wah, hebat kamu, Gerimo. Iya, Pin, aku lumayan bisa. Aku pengen jadi atlet sepeda, Pin. Bapak, kamu kan nggak setuju, Gerimo. Akanku buktikan dengan prestasiku nanti, Pin. Hah? Kamu pengen jadi atlet? Emang kenapa kalau aku mau jadi atlet? Mimpimu ketinggian, bro, bro. Lah, ngapain ketinggian? Sesuatu yang diinginkan itu dikejar, bukan tunggu, juga bukan hanya sekedar mengharapkan. Gini aja, gimana kalau kita adung angkat sepeda? Berani nggak? Ayo, Gerimo, gas Gerimo. Boleh, ayo, gas. Gerimo, Gerimo. Loh, nggak ada. Mana Gerimo, kok nggak ada? Sepedanya juga nggak ada. Waduh. Mana ini Gerimo? Udah dibilangin. Nggak usah main sepeda. Aku nggak setuju kalau main sepeda. Kamu yakin beneran bisa ngangkat sepeda? Loh, gas ayo. Mungkin bisa, Winnie. Oke, aku dulu ya. Gimana? Ih, jagoan. Hmm, gitu doang nggak? Giliran aku sekarang. Oke, ayo, tunjukin. Oh, Bapak. Kalau kamu berani, ayo angkat sepedanya di depan, Bapak. Ayo, angkat. Ayo, angkat. Hei, Pak Soleh. Gimana sih? Ganggu aja. Kita ini lagi adungan sepeda. Biar tahu sebenarnya siapa yang jago. Mending pulang saja. Lancang sekali mulut kamu. Ahe-ahe sama orang tua. Weh, anaknya siapa kamu? Berani-beraninya sama orang tua. Kade didik tak sama orang tuamu. Ngomong apa barusan? Ngomong apa, ah? Ngomong apa barusan? Ayemin ini anakku. Siapa bilang kalau kade didik? Waduh, berantem, mon. Anak kamu itu yang susah dibilangin. Udah jelas nggak boleh main sepeda. Malah main. Iya, Pak. Kribo minta maaf, Pak. Kribo, nggak boleh gitu. Bapakmu aja yang salah. Anak kan boleh menentukan cita-citanya. Weh, aku mau anakku jadi ahli agama. Jadi ahli ilmu. Bukan jadi ahli sepeda kayak anakmu. Yo, kenapa? Ada waktunya sendiri. Ibadah-ibadah. Main sepeda-main sepeda. Ingat, yang dipertimbangkan di akhirat. Amal ibadahmu. Bukan sekilmu. Gimana ini, Kribo? Lanjut, Pak. Yaudah, Pak. Ayo pulang, Pak. Aku nggak jadi adu sama haemin. Ayo pulang. Ayo pulang, pulang, pulang. Alah, penakut. Nak, nak. Nggak tahu lagi bagaimana cara melarang kamu main sepeda. Tiap hari kamu diam-diam main sepeda. Nggak tiap hari, Kak, Pak. Lupa sama janjimu, ha? Lupa kamu. Kamu janji tidak bermain sepeda lagi. Tapi apa? Hianat kamu. Tahu nggak kamu? Orang yang hianat tidak akan dipercaya orang. Bapak ini pengen kamu jadi ahli agama, ahli ilmu. Bukan ahli sepeda. Iya, iya, Pak. Maaf, Pak. Apa kamu senang? Bapak disiksa di akhirat. Gara-gara kamu ahli sepeda, bukan ahli agama. Pak, ngomongnya jangan dituah, Pak. Udah, sana mandi. Sholat ke masjid. Terus ngaji. Nak, nak. Bukannya apa? Olahragamu itu berbahaya. Beresiko tinggi. Iya, kamu belum merasakan bahayanya. Sedangkan nyawa Bapak hampir melayang gara-gara olahragamu itu. Pak, Pak. Kenapa saya nggak pernah setuju kalau aku main sepeda? Ada apa sebenarnya? Wih, enak, on, sepeda aku sekarang, on. Astagfirullah. Adaan-adaan main sepeda. Wih, berisik kamu. Sana lo kamu sholat-sholat sana. Nanti aku sholat sendiri, kok. Tuh, Pak. Anaknya main sepeda, Pak. Suruh sholat, Pak. Berangkat dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam. Eh, enak. Nggak denger adan, Pak. Kalau adan itu waktunya sholat, bukan main sepeda. Iya, iya, Pak. Udah, Pak. Sana, Pak. Berangkat, Pak. Nanti aku sholat sendiri, Pak. Di rumah, Pak. Astagfirullah, nak. Awas kamu nggak sholat, ya? Repot. Pengen anaknya jadi atlet sepeda. Main sepeda dimarahin. Sholatullah, salamullah, ala ta'ala rasulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitulah. Sekali-kali bikin Bapak seneng. Nah, iya, Pak. Aku kan pulang dari masjid ini sholat. Berarti aku boleh, Pak, main sepeda, Pak. Astagfirullah, ladhim. Baru bikin seneng, Bapak. Naik kelama-lama darah tinggiku, nak. Kribo, nggak peduli. Walau karah. Ngerenek. Pokoknya, Bapak mau kamu jadi kiai. Kalau jadi dokter, Pak. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Kalau jadi atlet sepeda. Allah ya, Pak. Apalagi itu, nak. Keras kepala sekali, kamu. Udah dibilang sama Bapak. Jangan main sepeda. Kenapa sih, Pak? Nggak boleh, Pak. Main sepeda itu. Nggak bisa bawa kamu ke surga. Ya Allah. Kribo kan pengen jadi atlet sepeda. Aduh. Juri sandalannya keluar. Udah, anak. Jangan nangis lah. Ilah. Ilah. Nggak tega Bapak lihat anaknya nangis. Ya Allah. Apa aku salah yang punya cita-cita pengen jadi atlet sepeda? Pak, gimana, Pak? Udah dibersinta? Udah, bersih. Buat pedaan, Nis. Nuh, bersih. Eh, pendupin. Lama kamu, Hatoha. Ayo, Nis. Kita mulai sepedaan. Eh, bubar, 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 bubar. Enak aja main di sini. Ada apa ini, Pak? Tanah ini aku segel. Aku padok. Jadi nggak boleh main sepeda di sini, ya? Emangnya kenapa, Pak? Hei, baca semprul. Tanah ini tanah saya. Tanah atas nama saya. Orang kampung aja yang ngaku-ngaku ini tanahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, RT. Hei, kalian pulang, pulang, pulang. Wuh, ayo, ayo. Nah, iya. Ayo, pulang, pulang, pulang. Ini tanah bapak saya. Jo, Jo. Kasian anak-anak, Jo. Mau main sepeda di mana lagi mereka? Kau ini kayaknya nggak pernah kecil, ya, Jo, Jo. Loh, terserahlah ini tanahku. Mau ngapa-ngapain aja, ya terserah. Iya, ini Pak RT. Nggak jelas banget. Terus mau ngapain tanah ini, Jo? Ya, aku mau jadiin kontrakan tanah ini. Waduh, kontrakan cewek, Jo. Cewek-cewek aja kamu, RT. Oh, iya, Jo. Katanya anakmu ini mau masuk ke jurnas, ya? Loh, bener-bener. Kok baru tahu kamu, T? Oh, iyalah. Aku ini pasti pantau tanggal aku yang berpestasi, nih. Oh, iya, 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 iya. Oh, gitu. Aku pengen tahu, nih, sampai mana jagonya anak kau, nih. Loh, ya jelas jago, lah, anakku. Gimana kalau kita adu aja anak kau? Loh, yang begini, nih, aku suka. Gimana, anak? Gas aja, Pak. Nggak pake lama. Oke. T, kalau tim kamu menang, ambil ini tanah. Wih, yang bener, Jo? Ya beneran, lah. Orang kaya. Oke, Jo. Balik dulu, ya. Assalamualaikum.